Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat Dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai Pak Anies Baswedan yang Fotonya diedit Oleh orang yang tidak bertanggung jawab Karena di dalam foto tersebut Kemarin itu teman-teman Ada beberapa pengendara seberang motor Yang kaosnya di belakang ditulisi Haram mendukung Anies Baswedan Itu diedit oleh seseorang Kemudian diunggah katanya Oleh pihak Ruhut Sitompol Dan inilah yang akhirnya menimbulkan Polemik teman-teman Terkait mengedit foto Yang intinya adalah untuk menjatuhkan Pak Anies Baswedan Ini menjadi viral Dan kali ini teman-teman ada unggahan lagi Yang dilakukan oleh Ruhut Sitompol Yaitu mengenai Pak Anies Yang memakai pakaian adat Papua Pertanyaannya sekarang adalah Apakah foto itu asli atau tidak Ternyata dari banyak kalangan Melihat bahwa ini adalah hasil editan lagi Yang diunggah oleh Ruhut Sitompol Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Kita ambil berita dari Fajar.co.id Ruhut Sitompol Jadi bulan-bulanan Usai unggah Foto editan Anies Baswedan Tagar Ruhut Langgar Undang-Undang ITE Menggema Nah ini teman-teman Kita lihat Gambarnya Pak Anies Baswedan Yang ini memakai pakaian Adat Papua Nah kalau orang memakai pakaian Adat Papua Apa masalahnya? Kemudian yang berikutnya Ini menjadi bahan tertawaan Dari Ruhut Sitompol Wow ini menjadi kesalahan Yang berikutnya Karena itu Banyak netizen yang mengatakan Ini adalah Melanggar Undang-Undang ITE Oke kita baca berikutnya Teman-teman Ruhut Sitompol Kini jadi bulan-bulanan netizen Itu setelah dia mengunggah Foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Yang diduga editan Mengenakan pakaian adat Papua KOTEKA Tak hanya itu Ruhut juga memberi Narasi pada unggahan foto itu Hahaha Kata orang Betawi Usahe ngeri Ek sibdeh Tulis Ruhut di akun twitternya Rabu 11 Mei 2022 Jadi ini kan menjadi bahan tertawaan Bagi Ruhut Sitompol Teman-teman Akibat unggahan itu Warganet pun Mengomentari cuitan aktor Yang dikenal luas Sebagai tokoh poltak Di sinetron Gerhana ini Ada yang menilai Apa yang diunggah Ruhut itu Sudah mengarah ke Rasis Bahkan tagar Ruhut langgar Undang-Undang IT Kini menggema Di twitter Hingga berita ini Diterbitkan Sudah 2.148 cuitan Terkait tagar tersebut Ad Ruhut Sitompol Bacot Lu Rasis Ngaku Pancasila Merah Putih NKRI Harga Mati Tapi Otaknya Kebencian Dan Rasis Jadi disini Pahamkan Siapa yang jual duluan Tulis akun Ad Agumala Ini pendapat dari netizen Teman-teman Kemudian kita baca lagi Pendapat dari netizen yang lain Hai peletak Apa yang salah Dengan pakaian adat Papua Lagi pula Itu foto editan Kalaupun benar Dalam foto itu Anis menggunakan Koteka Dimana letak kesalahannya Untuk menghormati Adat Papua Hingga bisa Kau anggap itu Sesuatu yang pantas Ditertawakan Begini Kelakuan Kau yang ngaku Paling NKRI Tulis akun Etnum 308 Nah itu teman-teman Pendapat dari Netizen Apa salahnya Kalau itu memang benar Teman-teman Pak Anis menggunakan Koteka Pakaian adat Papua Apa masalahnya Karena kalau kita lihat Teman-teman Berbagai daerah Berbagai suku Itu punya Adat masing-masing Punya pakaian Adat masing-masing Misalkan itu beneran Apa salahnya Pak Anis memakai Koteka Untuk menghormati Warga Papua Tetapi ini menjadi Bahan tertawaan Dari Ruhut Sitompul Teman-teman Nah ini kan Bisa jadi Melecehkan Apa yang dilakukan Dari Ruhut Sitompul Itu Kita baca lagi Pendapat netizen Innalilahi Anda benar-benar Melewati batas Anda pikir Pakaian sudara-sudara Papua adalah Bahan untuk Olok-olokan Anak bangsa lainnya Mana jiwa nasionalis Dan NKRI Yang kamu Gembar-gemborkan itu Mental politikus Bejat Beber Ad Darwoto 1212 Nah ini teman-teman Netizen mulai marah Kepada Ruhut Sitompul Ruhut Poltak Sitompul Kita baca Pendapat lain teman-teman Anda orang hukum Pasti tahu Bagaimana hukumnya Menyebarkan meme Dan melecehkan Atau menggina orang lain Dapat pelindungan hukum Dari penguasa Yahud Di akhirat nanti Nggak ada yang Melindungi kau Catat itu Tulis Nah itu teman-teman Terkait pendapat Dari netizen Mengenai apa Yang dilakukan oleh Ruhut Poltak Sitompul Nah kalau kita Melihat teman-teman Ada dua kejadian Yang kemarin Adalah membuat Mengunggah meme Dimana Ada gambar Orang yang mengandalkan Sebelah motor Kemudian kaosnya Ditulisi Haram memilih Anies Baswedan Itu kesalahan pertama Dari Ruhut Sitompul Kemudian diulangi lagi Teman-teman Ini foto editan Pak Anies Baswedan Memakai paken Atat Papua Menjadi bahan tertawaan Dari Ruhut Sitompul Ini dua kesalahan Yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul Dalam satu minggu ini Ini artinya Bahwa memang Ruhut ini Tidak suka Kepada Pak Anies Baswedan Apalagi Pak Anies Nanti mencalonkan Menjadi calon presiden Orang tidak suka Itu hak Orang lain Jadi orang Tidak bisa memaksakan Untuk suka Kepada orang lain Tetapi Mengunggah Sesuatu yang Itu merendahkan Melecehkan Secara fisik Ini adalah kesalahan Yang paling fatal Teman-teman Kalau tidak suka Kepada Pak Anies Baswedan Maka kritiklah Pak Anies Ketidaksukaan itu Adalah pada Kebijakan Bukan personal Bukan orangnya Jangan fisiknya Yang dijadikan Bahan tertawaan Tetapi Kebijakan itulah Yang Anda kritisi Itu Saya pikir Lebih fair Teman-teman Jadi Pak Anies Memang Tidak salah Kalau dikritisi Oleh politikus yang lain Tidak salah Tetapi Anda menghina Fisik seseorang Apalagi Memakai Pakaian adat Menjadi bahan Tertawaan Itu berarti Anda menghina Maka tidak salah Kalau netizen Mengatakan Ruhut Melanggar Undang-Undang ID Maka hal ini Tentu harus bisa Diproses secara hukum Dan sampai hari ini Kita juga belum melihat Apakah ada yang Sudah melaporkan Atau tidak Terkait unggahan Yang dilakukan oleh Ruhut Sitompol Karena kalau kita Melihat teman-teman Bangsa Indonesia Itu kan bersuku-suku Artinya suku Di Indonesia Cukup banyak Dan setiap suku Biasanya Punya adat Masing-masing Termasuk pakaian Nah kita sebagai Bangsa Indonesia Sebagai warga Indonesia Dan kita memang Harusnya menghargai Pakaian adat Masing-masing suku Kelompok tertentu Nah disinilah Perlu kedewasaan Berpikir Perlu kejernian Kita mensikapi Terkait Pakaian tersebut Jadi intinya Menurut saya adalah Jangan sampai Menjadi bahan olok-olokan Apa salahnya Pakaian Adat Papua Dipakai oleh Pak Anies Baswidan Itu kalau benar Dipakai Pak Anies Baswidan Tetapi Pak Anies Baswidan Tidak sedang memakai Pakaian adat Itu adalah Hasil editan Gambar editan Yang dilakukan Lebih tertentu Yang kemudian Diunggah oleh Ruhut Sitompol Nah ini teman-teman Yang kita sayangkan Kenapa Ruhut Seorang politisi PDIP Melakukan hal-hal Yang Sifatnya itu Menghina orang lain Kalau dia Sebagai politikus ulung Harusnya teman-teman Mengkritik Kebijakan Pak Anies Adalah kebijakannya Bukan orangnya Kalau Pak Anies Misalkan memakai pakaian Adat Papua Kemudian di-upload Di media Ya tidak apa-apa Karena memang Pak Anies Melakukan itu Tetapi Pak Anies Tidak melakukan itu Tapi di-edit Sendirikan rupa Sehingga menjadi Bahan tertawaan Ini yang Banyak orang kecewa Dengan Ruhut Sitompol Nah teman-teman Coba kita baca Pendapat Netizen lain Mengenai apa Yang dilakukan oleh Ruhut Sitompol Dari Jack Sam Papua Mana suaranya Sungguh terlalu Si Ruhut ini Ini pendapat Dari Jack Sam Kemudian dari Tommy Indrawan Wah Ini tidak dapat Dibenarkan Diadili di Papua sana Gak boleh menghina Adat Suku Dan tradisi Ruhut-ruhut Kayak orang Gak punya ilmu saja Nah ini teman-teman Pendapat dari Netizen Kemudian dari Woko Orang Papua Dari PDI Seharusnya Marah dengan Siku Tuloncat Ini Kok di Kerawain Pakaian Suku Papua Dan Orang Medan Harusnya Juga marah Pada Orang Rasis Ini Karena Orang Medan Sangat toleran Tidak Seperti Okunum ini Pecat Orang Rasis Dari PDI Ini Pendapat dari Woko Teman-teman Jadi kita Tidak boleh Menghina Kemudian Merecehkan Adat Dari Suku Yang Lain Karena Kita Sebagai Bangsa Indonesia Punya Banyak Budaya Punya Banyak Estiadat Yang Harusnya Saling Toleransi Nah ini Teman-teman Tidak menjadi Bahan Tertawaan Seperti yang Dilakukan Ruhut Ini fatal Kemudian Dari B.J.L. Noah Ruhut Bapak Penjilat Nasional Kalau Anies Terpilih Jadi Presiden Pasti Dia Datang Menjilat Laki Di Estana Dasar Beleng Beleng Ini Dari B.J.L. Noah Dari Ahmad Budiman Senjaya Itulah Pendukung Resim Yang Ngaku Pancasilais Padahal Mereka Tidak Pancasilais Memalukan Nah Kalau Orang Itu Mengaku Pancasilais NKRI Bineka Tunggal Iga Mestinya Harus Menghargai Adat Istiadat Atau Pakaian Dari Suku Yang Lain Nah Kalau Dia Mengklaim Seperti Itu Tapi Kenyataannya Ternyata Ini Malah Menghina Seseorang Dengan Pakaian Yang Dikenakan Seperti Yang Terjadi Pada Fotoeditan Pak Anies Baswedan Kemudian Dari Soparano Otaknya Poltak Seperti Telur Busuk Ngakunya S.H. Tak Lebih Seperti ODG Nah Ini Dari Suparno Kemudian Jaya Makmur Makin Tua Kok Makin Goblok Coba Tujuannya Apa Itu Untuk Anies Apa Untuk Papua Apa Dua-duanya Tujuannya Pengkinaan Hawang Itu Bukan Busana Anies Jari-hari Idiot Dan Rendah Kali Orang Yang Katanya Lawyer Nah Ini teman-teman Dari Jaya Makmur Kemudian Dari Muli Moha Orang Papua Sama Dengan Kita Terhormat Daripada Jadi Pengacara Gak Laku-laku Terjun Bebas Sampai Jadi Bunggloan Penjilat Nyari Makan Sampai Jilat-jilat Hina Sekali Hidupnya Ini Tajam Sekali Teman-teman Kritikan Yang Dilakukan Oleh Muli Moha Kemudian Dari Budi Mulia Istana Harusnya Malu Punya Orang Kayak Ruth Si Bajot Sampah Intinya Teman-teman Apa Yang Dicuitkan Oleh Para Netizen Ini Marah Kepada Ruth Si Tompul Artinya Apa Yang Dilakukan Ini Jelas Melungkai Banyak Pihak Pertama Pak Anies Baswedan Namanya Pak Anies Baswedan Kan Gubernur DKI Jakarta Diperlakukan Seperti Itu Dihina Karena Gambarnya Diedit Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Ini Bisa Menghina Warga Papua Karena Pakaian Koteka Adalah Pakaian Adat Papua Yang Semestinya Tidak Dilakukan Oleh Ruth Si Tompul Karena Menjadi Bahan Tertawaan Teman-teman Dan Tidak Boleh Kita Menjadikan Pakaian Adat Tentu Menjadi Bahan Tertawaan Ini Tidak Boleh Yang Kita Lakukan Harusnya Saling Menghargai Saling Menghormati Pakaian Masing-masing Termasuk Ada Suku Jawa Yang Memakai Pakaian Adat Jawa Suku Kalimantan Yang Memakai Pakaian Adat Kalimantan Suku Papua Atau Warga Papua Yang Memakai Adat Atau Pakaian Papua Nah Kita Harus Saling Menghormati Saling Menghargai Mereka Yang Suka Mengatakan Cinta NKRI Cinta Pancasila NKRI Harga Mati Tetapi Kok Seperti Ini Malah Mengginakan Meme Meme Yang Tidak Semestinya Diunggah Oleh Bia Tertentu Seperti Bia Ruhut Sitompol Ini Amat Disayangkan Teman-teman Kok Masih Ada Cara-cara Black Campaign Seperti Ini Jadi Kalau Ingin Mengkritik Pak Anis Kritiklah Kebijakan Pak Anis Jangan Membuat Meme-meme Yang Itu Tidak Ariel Yang Melecehkan Seseorang Jadi Ini Teman-teman Yang Kita Sesakan Dari Postingan Ruhut Sitompol Lalu Bagaimana Menurut pendapat Teman-teman Sekalian Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh